datang dalam acara seminar virtual yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Dharma Putri Unit Pamulang. Saya, Yustina Titi Lestaryati, akan memandu jalannya acara seminar virtual ini. Yang kami hormati, Suster Elis SPM, Pemerhati Sekolah-Sekolah SPM Provinsi Samarinda, para Kepala Sekolah Unit TK, SD SMP SMA Materde Pamulang, Suster Bapak Ibu Kepala Sekolah Hati Kudus Samarinda, Santa Angela Barung Tongkok, Yosuderso Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Materde Pelaihari Kalimantan Selatan. Yang kami banggakan, para guru dari unit TK, SD SMP SMA Materde Pamulang, dan Bapak Ibu Guru Perwakilan dari Sekolah Perkumpulan Dharma Putri Provinsi Samarinda, yaitu dari TKK dan SD Hati Kudus Mangkupalas, TKK Santa Angela Marici Barung Tongkok, TKK dan SDK Yosuderso Kota Baru, dan TKK Materde Pelaihari Kalimantan Selatan. Selamat pagi dan selamat datang juga kepada Ibu Dr. Nini Kristiani MPD, selaku narasumber seminar virtual ini. Kini waktu telah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit. Kita akan segera mulai acara seminar virtual ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, Suha Pembuka, dua, sambutan dari Suster Amandin dan Suster Elis, tiga, sesi pertama, kemudian empat, break time, lima, sesi dua, enam, makan siang, tujuh, evaluasi foto virtual dan kata penutup, dan yang terakhir adalah doa penutup. Untuk mengawali seminar virtual ini, marilah kita buka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Suster Brigita SPM. Yang terhormat Suster Brigita SPM, kami persilahkan. Yang mewakili dari TK Materde, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kita sepanjang hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Alangkah baiknya Tuhan Yang Maha Baik telah mengaruniakan nafas hidup baru, hari baru, dan kesehatan yang boleh kami alami bersama. Bapak Yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami berkumpul sebagai keluarga besar Materde dan sebagai keluarga besar sekolah-sekolah di Provinsi Samarinda untuk mengikuti webinar. Kami mohon berkatmu untuk sepanjang hari ini. Bukalah pikiran, telinga, dan hati kami agar kami dapat mampu untuk mendengarkan dan menerima apa yang engkau berikan melalui Ibu Nini. Semoga berkatmu menyertai kami semua. Kami mohon juga berkatmu untuk sarana-prasarana yang ada. Semoga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendakmu. Dan semoga dengan kegiatan ini namamu semakin dimuliakan. Berkatmu kami mohon kini dan sepanjang masa. Amin. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dipuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Juli Beliat, doakanlah kami. Pater Matias Wolff, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Sustra Bicita SPM yang telah membuka acara ini dengan doa. Selanjutnya, malah kita dengarkan kata sambutan dari Sustra Amandine SPM selaku perwakilan Kepala Sekolah Unit Mater Dei Pulang. Sustra Amandine SPM, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu Titi, yang menjadi MC luar biasa, cantik dan ramah. Selamat pagi, Bu Nini, para Sustra, dan Bapak Ibu Guru, karyawan yang terkasih. Hari ini, hari yang sangat istimewa bagi kita bersama, karena kita diajak belajar. Belajar kembali seperti kita, mahasiswa, yang mau membuat karya tulis. Maka besar sekali kesempatan yang diberikan untuk kita untuk membuat karya tulis bersama dengan Bu Nini. Mungkin nanti dibacakan siapa itu Bu Nini yang luar biasa di tengah kesibukan beliau. Beliau memberikan waktu cukup untuk kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan karya tulis yang setidaknya semua ambil bagian. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah tahu bahwa tahun ini dan tahun depan itu kita sedang merayakan jubilium 200 tahun karya para Suster SPM di dunia. Tentunya karya pendidikan adalah hal yang utama dalam karya para Suster SPM. kita sebagai bagian yang ada di garda terdepan pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMA memiliki andir yang besar untuk mendampingi anak-anak generasi muja. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk membuat karya tulis yang tidak biasa. Saya katakan tidak biasa itu karena memang ini kan hanya diberlakukan kalau niat naik pangkat atau apa ya. Tetapi ini perlu sekali menjadi kekuatan kita untuk belajar apa artinya menulis. Beberapa tempat atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain mencoba menjadikan ini sarana yang terbaik. Maka kita yang ada di garda terdepan ambil bagian. Maka dalam proses ini apabila ada sesuatu hal yang hendak ditanyakan saya meyakini pun ini siap sedia untuk membantu kita bersama. Maka tidak panjang kata saya mengucapkan selamat berproses untuk hari ini sehingga kita bisa memaknai sebagai sesuatu yang terbaik untuk karya kita di dunia pendidikan. Karya para suster SPN dalam merayakan 200 tahun berkarya di dunia. Saya mencoba menutup dengan sebuah pantun walaupun pantunnya tidak cantik-cantik banget. Tidak apa-apa ya. Pede saja. Jalan-jalan ke kota baru beli es sirup dan es dega. Salam sehat selalu. Suster ibu-ibu yang cantik dan bapak-bapak yang tampan. Nyambung tidak ya? Nyambung. bunga mawar indah di peti. Minum es lilin sampai habis. Belajar bersama bunini untuk membuat karya tulis the best practice. Terima kasih. Terima kasih kepada suster Amandin yang telah menyampaikan sambutannya dan memberikan pantun yang indah. Luar biasa. Selanjutnya yaitu sambutan dari pemerhati sekolah-sekolah SPM Provinsi Samarinda kepada suster Elis SPM dipersilakan. Terima kasih Gu Yustin untuk waktunya. Yang kami hormati Dr. Nini Kristiani MPD para suster kepala sekolah ibu bapak ibu bapak guru dari unit TK SD SMP SMP Mamaterde Pamulang ibu bapak guru dari TK SD Hati Kudus Mangku Palas ibu bapak guru dari TK SD Kota Baru ibu ibu dari TK Santa Anjala Merici Barong Tongkok dan juga ibu-ibu guru dari TK Matarde Pelihari selamat pagi dan berkah dalam berkah dalam selamat pagi berkah dalam selamat pagi berkah dalam sesuatu puji menyukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha baik atas segala kebaikannya sehingga kita boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam keadaan sehat meski dalam ruang virtual zaman sekarang ruang virtual menjadi pilihan terbaik sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nini Kristiani atas kehadirannya di tengah-tengah kita yang dengan murah hati dan sukacita selalu siap menjawab ya apabila kita meminta bantuan semoga dengan kesiap sediaan Ibu Nini ini memacu kita semua teman-teman guru juga para suster untuk terus bersemangat belajar dan berinovatif sehingga kita menjadi guru yang dapat melayani anak-anak sesuai dengan zaman ini juga terima kasih kepada para suster suster Vincentin suster Amandin suster Brigita dan Ibu Tuti selaku kepala sekolah yang mempunyai gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan ini karena mungkin melihat rekan-rekan guru yang akan kenaikan pangkat dan juga yang sudah terlambat kenaikan pangkatnya semoga dengan adanya pelatihan best practice hari ini para guru mempunyai gambaran yang jelas tentang apa itu best practice bagaimana membuat best practice dan apa manfaat jika bapak ibu guru atau kita semua membuat best practice dengan memahami cara membuat best practice diharapkan bapak ibu guru mempunyai gambaran apa yang bisa diangkat menjadi topik atau judul untuk membuat best practice dengan demikian harapannya bapak ibu guru tidak akan kesulitan untuk membuat best practice karena best practice adalah praktek terbaik yang pernah dilakukan oleh bapak ibu guru dalam mengajar jadi best practice adalah praktek terbaik yang telah bapak ibu lakukan bukan yang akan dilakukan tetapi pengalaman terbaik yang telah bapak ibu lalui bapak ibu mempunyai pengalaman mengajar yang banyak karena di pamulang ini para guru yang sudah 25 tahun berkarya di unit itu sudah banyak jadi pengalaman untuk mengajar itu sudah banyak dari sekian banyak pengalaman mengajar lamanya mengajar moga-moga juga mempunyai pengalaman yang banyak ambillah yang paling baik dan itulah yang diangkat menjadi best practice dengan memahami manfaat dari membuat best practice maka bapak ibu guru akan membuat best practice dengan kesungguhan hati tidak hanya copy paste dari google atau dari milik orang lain tetapi best practice milik sendiri pengalaman sendiri karena pengalaman bapak ibu guru berbeda dengan pengalaman mengajar orang lain pengalaman mengajar yang bapak ibu sudah lakukan itu perlu direfleksikan dan hasil dari refleksi itulah yang dapat dituliskan dalam bentuk best practice pengalaman adalah guru terbaik dan dengan dituliskan dapat menguatkan diri sendiri sebagai guru dan dalam menghayati profesinya sebagai guru selain itu juga dengan dituliskannya mungkin juga dapat menginspirasi teman-teman guru yang lain selain itu juga dapat memotivasi diri dikala kita kurang bersemangat karena banyaknya beban atau tugas atau tanggung menjawab dengan melihat karya best practice yang pernah ditulis diharapkan mempunyai semangat kembali bahwa saya dulu pernah mempunyai pengalaman ini semoga dengan webinar kali ini yang diberikan oleh Bu Nini dapat sungguh-sungguh membekali Bapak Ibu dalam upaya membuat best practice mensarikan banyak pengalaman dan diambil yang terbaik dan harapannya setelah usai kegiatan ini Bapak Ibu Guru harus mencoba mempraktekan apa bagaimana membuat best practice ini jadi ilmu yang diperoleh hari ini tidak tinggal ilmu saja tetapi harus dipraktekan sehingga pemahaman tentang best practice tidak berhenti pada pengetahuan saja tetapi dipraktekan membuat best practice dari pengalamannya sendiri dan semoga membuat best practice seperti tadi dikatakan oleh Suster Amandin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan kenaikan pangkat tetapi menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu Guru untuk terus mengembangkan diri berinovasi terus-menerus karena zaman sekarang ini berbeda dengan zaman kita mengajar lima tahun lalu berbeda dengan zaman kita mengajar sepuluh tahun lalu baik itu murid-murid yang kita hadapi maupun sarana tuntutan yang kita hadapi sehingga kita menjadi guru yang sungguh guru kreatif guru inovatif terbuka untuk perubahan dan mau berubah sehingga pelayanan kita sungguh sesuai dengan kebutuhan zaman sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini yang dengan murah hati memberi ilmu kepada kita para guru di perkumpulan Dharma Putri ini dan hari ini Provinsi Prosa menyelenggarakan ini dan terima kasih untuk keterbukaan Bapak Ibu Guru mau hadir dalam ruang virtual ini menunjukkan semangat untuk mau berinovasi mau berubah dan mau belajar semoga Bapak Ibu Guru menggunakan kesempatan yang luar biasa sangat berharga ini kesempatan istimewa ini meski di hari Sabtu kita mau belajar mengembangkan diri sehingga menjadi guru menjadi pribadi pembelajar seumur hidup sukses untuk kita semua dan terima kasih untuk Bu Nini terima kasih untuk keterbukaan teman-teman semua untuk mau belajar dan belajar saya akan menutup pesambutan saya juga tidak kalah dengan Suster Amandine dengan Pantun Jalan-Jalan Kemangga 2 siapa yang apakah masih ada yang Jalan-Jalan Kemangga 2 beli buku di Gramedia mari kawan kita coba buat past practice sekarang juga ya lalu yang kedua ini ini saya mengingat dari TK ini Sukun TK enak dibuat kripek karena di TK itu terkenal dengan Sukunnya kripek enak karena enak dibagi bersih kepada yang terkasih Ibu Nini kami ucapkan terima kasih selamat berproses sekian terima kasih kepada Suster Alice SM yang telah menyampaikan sambutannya dan Suster Alice juga tidak ketinggalan dengan pantunya yang begitu bagus kalau dimilai 100 semua Suster Amandine 100 Suster Alice juga 100 terima kasih nilainya kita beri tepuk tangan untuk Suster Amandine dan Suster Alice Suster Bapak Ibu tema seminar virtual ini adalah best practice pada masa pandemi dengan narasumber yaitu ibu dokter Nini Kristiani MPD beliau adalah tim pengembang kurikulum dinas pendidikan Provinsi Gawah Timur yang telah memiliki berbagai pengalaman baik sebagai guru kepala sekolah maupun pengawas di dinas pendidikan beliau juga pernah mengajak di Santa Maria Malang dan beliau juga pendidikannya dari S1 S2 S3 dari Universitas Negeri Malang dan Bapak Ibu bisa melihat profil Ibu Nini dari layar Baik Marilah kita sambut Ibu dokter Nini Kristiani MPD yang akan memulai paparan dan presentasinya untuk sesi pertama yaitu sampai pukul 10 untuk itu yang terhormat Ibu Nini kami persilahkan Baik terima kasih terima kasih Ibu suster yang saya hormati ada suster Ellie suster Amandin kemudian ada suster siapa lagi ada empat satu persatu juga Ibu dan Bapak sekalian puji Tuhan pagi ini dipenuhi dengan pantun gembira Ria pantunnya luar biasa semua saya jadi malu nanti tidak bisa buat pantun saya ijoli saya tukar dengan best practice saja baik Ibu dan Bapak pagi ini kita memang sangat perlu berdoa kepada Tuhan Yesus agar roh kudus diturunkan di setiap kita karena nanti kalau roh kudus itu tidak hadir Ibu Bapak akan senang mendengar pengetahuan saja tidak sampai mempraktekkan jadi di awal kita kontra akademik kontra akademik kita hadirkan Tuhan Yesus kita begitu lalu mohon Tuhan Yesus mengirimkan roh kudus sehingga dari awal sampai akhir kegiatan itu kita komitmen bersama karena Ibu Bapak kelemahan tadi saya jadi kepala sekolah itu sejak tahun 2007 jadi kepala sekolah di sekolah satu dengan sekolah yang lain itu permasalahannya sama gurunya susah untuk mau menulis sering pandai berbicara tapi tulisannya tidak lulus tapi ada yang sebaliknya tidak pandai bicara tulisannya bagus tapi malas nulis lalu ada lagi nyampaikan gini saya itu tidak punya pengetahuan untuk bisa nulis dengan baik karena latar belakang saya bukan bahasa Indonesia ternyata yang bahasa Indonesia juga tidak produktif menulis permasalahannya banyak ya maka perlu kita hadirkan Tuhan Yesus agar Tuhan kita mengutus roh kudusnya itu hadir di setiap kita jadi pagi ini narasumbernya Tuhan Yesus sendiri saya hanya koordinatornya kebagian untuk best practice nanti disinggung-singgung juga terkait dengan PTK supaya tahu apa yang membedakan antara PTK dengan best practice baik kita sambut narasumber kita Tuhan Yesus ibu bapak izinkan saya share screen materi saya ini sebenarnya sama dengan ketika saya memberi di sekolah lain masalahnya kalau best practice itu punya pakem punya pakem punya pakem saya ingin menyampaikan terkait dengan best practice yang nanti sekaligus menceritakan tentang PTK karena di room ini ini ada kepala sekolah ada guru juga ada jenjang TK SD SMP SMA mungkin ada SMK tidak ada maka nanti ketika saya menyebut PTK itu berarti dikerjakan oleh guru tapi kalau saya menyebut PTS itu dikerjakan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah wakil kepala sekolah juga bisa begitu ya tapi kalau saya menyebut best practice itu nama itu sama bisa dilakukan oleh keduanya baik baik oleh kepala sekolah maupun oleh teman guru hanya bedanya itu yang diceritakan berkaitan erat dengan tugas pokoknya kalau guru berarti yang diceritakan tentang bagaimana mengajar bagaimana di kelas bagaimana menangani murid baik murid itu di kelas maupun di luar kelas itu best practice tapi kalau kepala sekolah tuh foksinya itu bagaimana mengatur guru bagaimana mengatur orang tua seswa bagaimana mengatur murid jadi murid itu bisa menjadi bahan tulisan baik kepala sekolah maupun guru tapi dari sudut pandang yang berbeda kalau murid ditinjau dari sudut pandang bagaimana dia belajar di kelas itu berarti nanti guru tapi bagaimana murid itu bisa sukses kepala sekolah bisa memadai aktivitas anak sehingga dia sukses sama-sama muridnya yang disorot itu nanti kepala sekolah itu ya saya lanjutkan nah ini bubapak dan suster slide-nya sudah berpindah atau belum belum bubuk saya tutup dulu saya ulang seringkali begitu slide-nya minta ditutup terus dibuka ulang coba yang ini sudah bisa dilihat sudah ya sudah ya nanti barangkali penjelasan saya itu bisa punya daya ungkit untuk yayasan gitu ya daya ungkit daya ungkitnya adalah kalau tadi sekilas sekelumit ya diantaranya kegiatan kita hari ini itu untuk teman-teman yang akan naik pangkat dan yang sudah terlambat naik pangkat bila keperluan itu tadi disandingkan dengan yang ada di negeri itu kaitannya sama juga dengan kenaikan pangkat kenaikan pangkat di negeri itu sering terbengelai karena karya tulis begitu karya tulis itu ada dua macam yaitu kita kenal dengan publikasi ilmiah yang kedua itu namanya karya inovatif acuannya di permenpan ini jadi diayasan jika ingin mereview kembali di update kembali saran saya gunakan acuan peraturan ketentuan itu yang sama seperti di negeri yaitu menggunakan permenpan RB 2016 sekalipun nanti tidak sama persis tapi nanti ada bagian-bagian yang bisa dipakai diadopsi diadaptasikan untuk yayasan Dharma Putri ini begitu nah tadi saya sebut di permenpan RB ini yang terkait dengan pengembangan profesi namanya pengembangan profesi itu ada tiga macam nah nanti mudah-mudahan diayasan mulai menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan itu tiga macam itu adalah satu kita kenal dengan pengembangan diri kegiatan seperti hari ini itu bisa dimasukkan ke kegiatan pengembangan diri dengan catatan hitungan jamnya itu minimal 30 jam bagaimana caranya caranya kegiatan ini buatlah in on in ini adalah in pertama onnya membuat menyusun best practice nanti in yang kedua itu presentasi karyanya dihitung menjadi minimal 30 jp itu bisa menjadi unsur pengembangan diri dan itu akan menjadi bagian indikator yang nanti diminta diakreditasi yaitu pada komponen mutu guru lalu berikutnya ada tiga tadi yang pertama pengembangan diri yang kedua sebentar ada ada jualan lewat saya tutup sebentar saya lanjut suaranya mudah-mudah tidak terlalu masuk yang pertama tadi pengwandiri yang kedua adalah publikasi ilmiah ada 10 macam publikasi ilmiah diantaranya best practice jadi ada 10 macam kalau mau disebutkan satu-satu cukup banyak makalah best practice PTK ilmiah populer buku teks modul pengembangan ini apakah PT-nya sudah dijalan dengan ya saya lanjutkan lagi ada yang ditanyakan enggak ya ibu PPT-nya apakah sudah belum bergerak masih masih ke permenpan jadi tadi 10 tadi ada makalah ada best practice ada PTK ada ilmiah populer itu yang tulis di koran-koran itu itu namanya ilmiah populer lalu modul lalu ada diktat lalu ada buku panduan guru lalu lalu ada buku teks pelajaran itu merupakan publikasi ilmiah oke ya publikasi ilmiah nah yang berikutnya yang dipermenpan ini untuk kenaikan pangkat tidak hanya publikasi ilmiah tadi saja tapi juga dengan karya inovatif karya inovatif itu antara lain karya seni misalnya guru-guru punya kemampuan buat pantun terus dibukukan beri SPN itu bisa untuk dapat angka kredit naik pangkat lalu guru-guru punya kemampuan arrangement lagu itu bisa dibukukan guru-guru punya kemampuan menyembuhat aplikasi-aplikasi itu bisa di zone laporan angka titiknya ada membuat pameran karya seni membuat poster membuat komik itu bisa nah maksud saya biayasan biayasan sudah mulai mempertimbangkan hal itu sehingga nanti guru-guru itu bisa naik pangkat tapi kreasinya itu merdeka begitu jadi kreasinya bisa banyak hal jadi nanti akan punya kumpulan komik punya kumpulan poster punya kumpulan puisi punya kumpulan arrangement lagu punya kumpulan karya-karya seni yang dipamerkan di open host baik virtual maupun tatap muka punya kumpulan guru-guru yang mampu menyusun modul semuanya itu sangat mendukung akreditasi di komponen mutu lulusan oke ya itu sekilas informasi mengenai persyaratan kenaikan pangkat yang ditetapkan di permentan RB ini jadi ada pengembangan diri ada publikasi ilmiah ada karya inovatif nah sekilas lagi nambah sedikit slide-nya belum bergerak masih di sini ketika akan naik pangkat ke jenjang tertentu itu ada ketentuan-ketentuan yang pakem contoh 4A ke 4B itu wajib membuat penelitian di golongan sebelumnya tidak harus penelitian bisa berupa makalah bisa berupa buku bisa berupa modul bisa berupa best practice nah oke ya jadi ini memotivasi diayasan nanti untuk membuka yang ditetapkan di permentan RB ini nah sekarang saya pindahkan slide saya sudah kelihatan belum sudah ya sudah oke supaya tidak jarkoni tidak jarkoni itu berarti jarkoni itu bisa ngajar bisa ngakoni ini contoh dari yang sudah saya kerjakan yang barangkali bisa digunakan sebagai inspirasi contoh seperti ini 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 ada judul tulisannya last season to good jar model pengawasan inovatif di era merdeka belajar jadi ini buku baru karya saya judulnya last season to good judul-judul seperti ini ini tidak umum nah ini cocok kalau untuk karya inovatif karya inovatif itu bisa dibukukan ini juga baiknya digunakan sebagai salah satu angka kritik itu ya nah menurut ibu dan bapak judul ini inovasinya dimana coba boleh boleh di di inovasinya dimana dari judul ini judulnya ibu di kata mana di last season to betul last season to good last season to good jar itu akronim dari lesson study berbasis zona dengan tukar guru mengajar nah ini cerita pengawas nanti diadaptasikan kepala sekolah bisa nah saya dari sisi pengawas karena punya binaan itu lebih dari satu seolah guru terbaik di sekolah itu saya bekali ibarat didandani gitu ya dibekali dari kemampuan mengajarnya mulai RPP-nya dan lain-lain lalu setelah mampu guru yang sudah mampu ini mengajar di sekolah lain di tuker sekolah A diajar dari guru sekolah B sekolah B diajar dari sekolah C sekolah C diajar dari sekolah A ternyata bagus hasilnya gurunya selalu siap karena mikirnya saya ngajar sekolah lain lalu muridnya itu juga senang karena ada variasi ternyata murid itu juga ada bosannya dengan gurunya apalagi kalau gurunya tidak menarik guru itu juga ada stagnannya maka adanya perlu mutasi itu ternyata benar dengan adanya rolling ini rolling mengajar ini itu ternyata ada penyegaran jadi inovasinya di situ saya lakukan selama enam bulan itu sebagai pengalaman terbaik berarti kalau misalnya itu saya tulis tulisan saya itu menggunakan sistematikanya best practice akan menjadi laporan best practice jadi nanti yang menunjukkan itu best practice itu juga terkait dengan sistematikanya gitu ya tapi sistematikanya itu saya ubah saya sajikan menggunakan sistematikanya buku jadilah buku ini tapi dari cerita pengalaman saya tadi ada yang saya ambil sari intinya sari inti itu saya tulis saya tulis menjadi artikel jadi di sini yang di sebelah kanan ini dimuat di jurnal Indonesian Journal of Education Studies ini jurnal internasional sebenarnya ibu bapak tapi yang memiliki itu UNM UNM itu Universitas Negeri Makassar mungkin dekat dengan ibu bapak lokasinya dibanding dari saya malam jadi pengalaman terbaik saya saya tulis dalam bentuk laporan sistematikanya sudah ada nanti saya tunjukkan menjadi laporan best practice itu punya angka kredit lalu pengalaman tadi saya romba tulisannya saya bongkar saya tata menggunakan lazimnya sistematika buku maka jadilah buku ini yang saya usulkan ke ISBN jadi ada dua angka kredit lalu sari inti inti sari saya tulis saya peres peres jadilah artikel yang saya usulkan ke jurnal ini lolos dimuat disana ini juga dapat angka kredit jadi dari pengalaman saya tadi itu ada tiga macam angka kredit yang bisa saya peroleh lewat satu pengalaman terbaik selama enam bulan tadi nah itu sekaligus masukkan untuk yayasan apakah sudah bisa mewadai kreasi seperti itu ya tentunya teman-teman penilai yang ada di yayasan harus menguasai ini sehingga nanti bisa menilai itu dengan benar pada saat kapan dinilai dari sisi buku dapat angka kredit saat kapan dinilai dari laporan best practice ada angka kredit dinilai dari artikel itu punya angka kredit nah kalau itu bisa semuanya guru-guru naik pangkat semua yayasan juga bingung nanti dananya gimana naik pangkat semua tapi itu nanti yayasan yang akan punya kebijakan baik sebentar sebelum saya lanjutkan masih saya lanjutkan ini kelihatan gak kelihatan ya kelihatan ya lalu berikutnya ada perbedaan antara PTS kok itu pas bola PTK kok guru ada perbedaan antara PTK PTS dengan best practice lalu ada perbedaan dengan artikel gitu ya yang membedakan antara lain cara kita menyajikan cara menyajikan itu utamanya yang artikel dengan PTK artikel PTS artikel best practice artikel gitu ya jadi kalau artikel disandingkan best practice bedanya pada sistematikanya tapi kalau artikel dijejerkan dengan PTS PTK sama sistematikanya yang berbeda kajiannya bisa sama tapi yang berbeda sekali itu adalah PTK PTS dengan best practice tapi keduanya ini bisa diambil sari intinya menjadi artikel ya jadi kok sudah ibu bapak itu dinaungi roh kudus masuk ke dunianya ini itu nanti mau tidak mau ibu dan bapak akan lebih kompetensinya lebih meningkat dibanding sebelumnya karena sudah pasti mikir bagaimana caranya ini untuk bisa ini sumber saya apa pasti akhirnya mau membaca buku ya itu yang menyebabkan kenapa literasi itu menjadi bagian dari assessment nasional jadi ini sebenarnya ada rentetannya nanti kalau bapak ibu guru sudah mengarah kepada bidang ini itu nanti dampaknya kepada murid murid itu nanti dampaknya kepada assessment nasional yang itu nanti sampai ke depan sebagai alat ukur bagaimana kita membekali anak-anak di dalam proses pendidikan di sekolah ini pengalaman saya buku-buku yang pernah saya tulis ISPN lalu ini yang tadi modul ini juga bisa dipakai untuk naik pangkat ini pengalaman modul yang saya tulis ibu bapak lihat ini sudah bisa dilihat ini judul-judul ini bisa ya di suratnya suster amandin semoga nutup sampai dengan PTK mudah-mudahan nutup dikemas bisa nutup maka saya awali dengan contoh PTK dulu karena yang paling yang paling banyak ibu bapak dengar paling banyak ibu bapak ketahui itu PTK yang diketahui saya perkuat dulu diingat-ingat kalau itu PTK pasti dari judul itu bisa diketahui kalau itu PTK dimana letaknya kalau ada kata peningkatan atau kata upaya meningkatkan pasti itu PTK tinggal dilihat yang ditingkatkan apa kalau yang ditingkatkan itu berkenaan dengan pembelajaran dan penilaian itu pasti PTK tapi kalau ditingkatkan itu terkait dengan manajerial entah kompetensi guru bagaimana pengelolaan sarana prasarana bagaimana pengelolaan kurikulum itu pasti PTS jadi ada kata peningkatan pasti PTK PTS itu ya itu judul judulnya di empat itu bunyinya seperti itu selalu ada peningkatan slide yang berikutnya ini lihat di sini peningkatan keterampilan peningkatan hasil belajar peningkatan keterampilan berbicara peningkatan aktivitas pasti ini PTK itu ya lalu saya tunjukkan judul berikutnya lagi ini masih di sini banyak peningkatan pemahaman peningkatan hasil belajar upaya meningkatkan meningkatkan keakutan begitu ada kata meningkatkan upaya meningkatkan peningkatan itu pasti PTK sekarang lihat ibu bapak yang kedua ini perbedaan hasil belajar peserta didik menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing unit yang baca mandiri dan inquiry terbimbing berbantuan buku teks ini ada dua hal yang dibandingkan kalau ini pasti bukan PTK jadi yang di nomor dua itu penelitian tapi eksperimen jadi diingat-ingat judul itu mempengaruhi ini termasuk jenis penelitian yang mana jadi ada kata perbedaan efektivitas pengaruh itu ciri-ciri judul penelitian eksperimen apakah guru tidak boleh demikian jawabnya boleh dengan demikian yang namanya penelitian itu tidak hanya penelitian tindakan saja tapi ada penelitian eksperimen tapi eksperimen yang dipendidikan itu biasanya kuasi eksperimen jadi eksperimen semua karena tidak ada di kelas itu yang digunakan sebagai kelompok kontrol kelompok yang dikenai tindakan kelompok yang tidak dikenai tindakan kelompok yang dikendalikan supaya tindakan itu tidak terpengaruh itu tidak bisa karena ini manusia yang di yang dikenai itu maka seringkali penelitian eksperimennya itu disebut kuasi eksperimen atau kita kenal dengan penelitian semu penelitian eksperimen semu itu contohnya di nomor 2 kalau yang lain itu PTK lalu berikutnya ini masih ada lagi upaya meningkatkan upaya meningkatkan upaya meningkatkan upaya meningkatkan itu semuanya PTK lalu masih ada lagi upaya meningkatkan upaya meningkatkan nah sekarang ini penerapan model pembelajaran to stay untuk meningkatkan jadi ada meningkatkan ini juga PTK jadi kata-kata kuncinya mudah ditangkap peningkatan meningkatkan itu pasti PTK PTS lalu pembelajaran tim game turnamen berbantuan aplikasi kabut untuk meningkatkan nah ada kata meningkatkan berarti ini PTS PTK oke sebelum saya lanjutkan ke best practice ada pertanyaan dulu silahkan kalau ada pertanyaan dari penjelasan saya ada konfirmasi ada pertanyaan ada sesuatu yang terbersih dalam pikiran silahkan monggo ya ada monggo ibu bapak khawatir saya saya menjelaskan dengan penuh semangat belum masuk pastikan masuk dulu gimana mari mari sister bapak ibu jika ada yang ingin bertanya dipersilakan boleh menekan tombol raise hand atau pertanyaannya mau disimpan dulu sampai nanti sesi tanya jawab sepertinya begitu baik sebenarnya begini ibu bapak teman-teman dan sister materi karya tulis itu bagi yang belum terbiasa itu susah begitu jadi saya harus sering memastikan apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap maka tidak panjang saya menjelaskan konfirmasi dulu saya jelaskan pendek dulu konfirmasi dulu jadi nanti yakin bahwa penjelasan saya itu bisa ditangkap apakah boleh bertanya ya menarik dari judul-judul yang ibu sajikan itu menarik semua ada yang saya lihat dua variable tiga variable ini yang seringkali menjadi pertanyaan barangkali apakah PTK ini terbatas hanya dua variable atau boleh tiga variable boleh empat variable atau bagaimana bu atau ada pakemnya seperti apa mungkin supaya nanti teman-teman saya mau buat dua variable buat tiga variable karena ternyata tahu bahwa pakemnya boleh atau tidak begitu ya terima kasih ibu baik matur-murung suster suster sudah sudah mengenal PTK sudah pertanyaan seperti ini sudah mengenal PTK baik jadi begini variable pengertian variable pada penelitian tindakan dan pada penelitian eksperimen itu tidak sama kalau di penelitian eksperimen yang namanya variable itu kita kenal dengan variable bebas ada variable terikat ada variable terkontrol variable bebas itu variable peubah variable yang bisa diubah-ubah pengubahan tadi berdampak kepada hasil hasil tadi variable terikat namanya lalu ada kemungkinan ketika kita melakukan suatu tindakan faktor itu harus dikendalikan supaya tidak mempengaruhi hasil variable yang demikian namanya variable terkontrol oke gitu ya itu berkenaan dengan variable tapi jika variable yang ada di PTK PTS yang dimaksud variable itu tidak lain adalah masalah gitu ya jadi apakah masalahnya itu satu masalahnya itu dua masalah tiga masalah empat dan seluruhnya itu tergantung kemampuan dari peneliti kalau satu kesatuan satu kejadian seorang peneliti itu menyelesaikan banyak hal akan sangat baik tapi khawatirnya pada saat menyusun laporan kewalaan karena apa masalah yang diselesaikan itu kaitannya dengan tindakan yang diberikan masalah yang tadi suster sampaikan itu sebagai variable tadi di PTK PTS ya masalah itu akan kita analogikan dengan penyakit jadi kalau ada penyakit itu ada obat obatnya itu tindakan kalau satu tindakan menyelesaikan empat macam penyakit silahkan tapi kalau satu tindakan menyelesaikan empat penyakit empat penyakit sama dengan empat masalah empat variable itu ternyata keteteran hindari tapi jika ternyata bapak ibu guru teman-teman suster semuanya itu akan fokus satu penyakit ini akan saya selesaikan satu obat ini tapi selesai benar-benar sembuh silahkan itu akan lebih baik dibanding empat variable empat obat terus bingung buat laporan empat penyakit tiga obat bingung melaporkan empat penyakit dua obat bingung melaporkan empat penyakit satu obat bingung dimana ini sembuhnya tadi bingung jika itu bingung 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 lakukan satu penyakit satu obat tapi hasilnya gitu gimana suster ada tanggapan suster sangat jelas bu oke terima kasih sami-sami oke ya jadi clear ya itu konsep PTK oke ya terus ada lagi PTK itu tidak mungkin satu siklus ya alasannya lihat tadi di judul peningkatan upaya meningkatkan meningkat dan sebagainya tidak mungkin kalau satu kali langsung meningkat jadi seseorang itu bisa mengatakan meningkat itu jika ada beberapa kejadian kejadian pertama segini kejadian kejadian pertama itu tiga kejadian kedua itu dua berarti menurun kejadian pertama tiga kejadian keempat itu empat berarti naik berarti setidaknya minimal ada dua siklus itulah esensinya di PTK di PTK itu minimal dua siklus siklus supaya bisa dilihat peningkatannya gitu ya tapi ada 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 tapinya siklus tidak sama dengan pertemuan jadi tidak mungkin PTK atau PTS itu dua pertemuan pertemuan satu dikatakan siklus satu pertemuan dua dikatakan siklus dua itu tidak bisa karena apa pertemuan bukan siklus siklus itu serangkaian pertemuan berarti di pertemuan satu ada beberapa pertemuan di siklus dua ada beberapa pertemuan minimal pertemuannya itu dua berarti kalau ibu bapak memahami satu kali PTK minimal ada empat pertemuan pertemuan satu dua siklus satu pertemuan tiga empat siklus dua bagaimana bisa dipahami kira-kira ini mengenai PTK clear dulu ya oke jadi judulnya sudah pasti itu lalu begini di PTK itu kasuistik jadi pasti tertulis setting kelasnya tidak bisa dibandingkan dengan kelas sebelahnya jadi diselesaikan itu hanya fokus di satu kelas makanya selalu ada setting kelas contoh tadi kita lihat satu contoh judul tadi upaya meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran TPS berbantuan UKBN pada peserah didik kelas ini ini settingnya disini jadi tidak bisa PTK itu dibandingkan satu dengan yang lain karena kelas satu dengan yang lain kasusnya beda permasalahannya beda lalu ini seperti yang susah tanyakan tadi ini variabelnya itu ada dua ini yaitu aktivitas belajar itu masalah pertama masalah kedua hasil belajar obatnya satu model pembelajaran TPS berbantuan UKBN biasanya obatnya itu yang dijudul satu tapi penyakitnya bisa saja lebih dari satu asalkan memang bisa menyelesaikan dan itu bergandengan aktivitas belajar dengan hasil belajar itu satu rangkaian tapi akan disorot satu per satu itu tidak apa-apa tapi kok aktivitasnya dihilangkan misalnya upaya meningkatkan hasil belajar itu boleh tetapi di bab empat aktivitas belajar itu diceritakan karena apa PTK PTS yang diutamakan adalah prosesnya meningkat sekecil apapun meningkat itu sudah diakui PTK itu karena yang diutamakan adalah prosesnya itu seperti apa contoh lagi upaya meningkatkan hasil belajar kognitif ini hanya satu penyakitnya hasil belajar kognitif variabelnya satu lalu obatnya apa modal staff berbantuan mapping ini satu tindakan satu obat modal staff berbantuan mapping mind mapping ada tanggapan dari sini silahkan kalau ada tanggapan sebelum kita beranjak ke best practice ada silahkan kalau ada mari sister bapak ibu mungkin yang dari kalimata boleh saya untuk ISJ itu biasanya kan masalahnya di kognitif misalkan nilai matematika rendah kemudian dibuat PTK selain dari segi kognitif mungkin ada semuanya saya membuat maski kognitif mungkin ada dari segi yang lain yang bisa dibuat PTK ini terima kasih bisa lagi ada aktivitas aktivitas belajar non-kognitif partisipasi sesuai non-kognitif kognitif ada yang menyebut gelondongan hasil belajar ada yang menyebutnya itu kemampan berpikir kritis itu juga kognitif sebenarnya ada yang menyebutnya itu keterampilan berbicara itu dibahasan ada yang menyebutnya keterampilan berpendapat jadi tidak hanya hasil belajar yang diutamakan nanti adalah yang paling bermasalah itu apa disitu masalahnya yang paling menonjol itu apa yaitu yang diangkat di PTK atau PTS jadi kalau misalnya hari ini teman-teman guru itu membuat PTK itu anggel banget gak mau karena gitu ya nah suster kepala sekolah itu membuat PTS PTSnya itu adalah upaya meningkatkan kemampuan guru menyusun PTK menggunakan workshop berkelanjutan itu judulnya suster kepala sekolah gitu tapi itu tadi itu PTS anak kepala sekolah begitu begitu Bu Yuliana terima kasih Bu Nini oke mongga ada lagi ya mongga suster Amandi ya Bu Nini menarik sekali tetapi saya masih ingin penjelasan berkaitan dengan masa pandemi ini ya masa pandemi ini kita kita kalau membuat PTK itu nyaman tidak karena penelitiannya ya dengan kelas dan sebagainya yang virtual kemudian selain itu saya juga ingin berkaitan dengan siklus tadi ya itu kalau di dikaitan dengan itu mengatakan in on tadi itu bagaimana terima kasih terima kasih suster Amandi sudah nyambung suster ya jadi yang in on ini kaitannya dengan pengembangan diri guru supaya bisa dapat angka kredit karena jumlah jamnya 30 JP jadi in pertama seperti hari ini kan 8, 9, 10, 11, 12 5 jam hari 5 jam terus nanti di pertemuan yang in kedua itu anggap saja misalnya 5 jam 10 kan ya berarti yang 20 JP itu adalah tugas penyusunan best practice itu kaitannya dengan kepentingan sertifikat nah itu berbeda dengan kepentingan yang penelitian suster di penelitian suster itu begini di siklus 1 itu caranya ini tadi melalui daring seperti ini gitu ya lalu nanti di siklus 2 suster ganti menjadi narasumbernya misalnya seperti ini dilakukan di siklus 2 ternyata dampaknya antara yang pemberi materinya itu orang lain dengan kepala sekolah sendiri ternyata misalnya lebih meningkat karena dikontrol langsung itu bisa jadi PTS suster nah gitu ya terus pertanyaannya suster Amadin bagus tadi gini PTK tadi kan ada setting ya di kelas titik-titik karena kelasnya itu tersebar di rumahnya masing-masing maka kalaupun akan menyelesaikan masalah hasil belajar maka banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan mempengaruhi hasil belajar artinya tindakan kita itu menjadi bias apa benar itu akibat tindakan kita atau memang anak-anak itu disinau nih orang tuanya jadi yang berhasil bukan gurunya sebenarnya gitu ya nah berarti kalau melakukan penelitian tindakan kelas itu harus berada pada situasi yang sama tempat yang sama tidak bisa dilakukan pada tempat yang berbeda walaupun situasinya sama misalnya hari ini anggap hari ini saya PTK PTS roomnya roomnya itu di zoom ini tapi ruangnya itu berbeda-beda nyatanya di rumah sekian ini ada berapa ada ada 117 ruang kelas di rumahnya masing-masing tadi yaitu yang tidak bisa kita yakini tindakan saya ini itu benar memberikan dampak terhadap peningkatan guru menyusun karya tulis kalau itu di kepala sekolah kalau di guru itu di PTK maka menyusun PTK di masa pandemi ini tidak bisa dilakukan tapi menyusun PTS di masa pandemi bisa dilakukan karena apa PTS kepala sekolah itu tidak mengukur prestasi dari siswa tapi mengukur kinerja produk kinerja guru itu bisa jadi di pandemi ini yang bisa melakukan itu adalah kepala sekolah guru itu tidak bisa melakukan alasannya itu tadi kelasnya itu tersebar karena tidak bisa melakukan PTK di masa pandemi maka lakukan yang bisa dilakukan tanpa ada ketentuan harus berada pada situasi yang sama begini situasi sama tempat yang sama yaitu pengalaman terbaik ibu bapak yang dituliskan oke ya nah sekarang kita masuk ke best practice silahkan minum bu bapak ibu juga boleh minum ya supaya tidak dehidrasi ya nah kita masuk ke best practice nah ini bu bapak ini yang saya ceritakan tadi jadi kalau menyusun best practice tadi suster Ellie sudah betul tadi di sambutan awal best practice itu pengalaman terbaik jadi sudah dilakukan kalau PTK itu akan dilakukan ya nah untuk menulis pengalaman terbaiknya itu sekalipun bukan penelitian tapi harus ilmiah makanya diakui angka kreditnya diakui sebagai publikasi ilmiah tapi tidak seperti penelitian maka sistematikanya seperti ini ya jadi sistematika karya apapun itu sebenarnya ada ini ya awal isi kesimpulan penunjang itu semuanya sama PTK pun PTS pun sama ini awal isi kesimpulan penunjang yang berbeda antara karya satu dengan karya yang lain antara PTK PTS dengan best practice itu ada di bagian isi yang membedakan disini kalau bagian awal ini sama ada halaman judul judul yang tadi berbeda PTK itu tadi selalu ditemukan ada kata peningkatan meningkatnya upaya meningkatkan itu selalu ditemukan itu lalu pasti disertai dengan lembar persetujuan lalu dilanjutkan kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar dan daftar lampiran ini kurang tambah daftar lampiran abstraksi atau ringkasan ini persis sistematikanya di bagian awal PTK di PTK juga demikian oke ya kita menuju ke bagian yang berbeda nah ini lebih fokus lagi ya yang berbeda di best practice bab satu best practice dan PTK sama yaitu bab satunya itu namanya pendahuluan isinya PTK dengan best practice sama yaitu berisi latar belakang masalah rumusan masalah tujuan dan manfaat best practice PTK sama sistematikanya ini komponen yang dituliskan di bab satu itu ini sama tapi ibu bapak yang perlu kita ketahui ini adalah minimal komponennya itu minimal ada kemungkinan di sini ditambah definisi operasional utamanya jika ada istilah yang tidak lasin contoh punya saya tadi lezizun lezizun itu tidak lasin maka di tulisan saya akan saya tambahkan setelah manfaat ini adalah definisi operasional yang dimaksud dengan lezizun tukujar adalah jadi nanti ibu bapak yang menulis inovatif inovatif itu kan biasanya menggunakan istilah-istilah yang tidak umum menggunakan akronim yang tidak umum temuan-temuan kolaborasi modifikasi yang tidak umum itu lakukan penambahan ada definisi operasional supaya pembaca itu tidak bingung apa yang dimaksud ini sampai bab dua itu sama PTK best practice bab satu pendahuluan bab dua kajian pinjaman pustaka itu sama sistematikanya begitu lalu saya jelaskan ini ibu bapak disini tulisannya kan kajian garis miring pinjaman pustaka ini bukan berarti nama lain kajian itu pinjaman tapi ini dua hal yang berbeda dimana berbedanya saya beri contoh ya contoh begini ibu bapak masih ingat saya di awal tadi menunjukkan covernya artikel yang dimasih di jurnal ya ingat ya di jurnal itu saya membuat kesimpulan kesimpulan saya itu berbunyi begini bahwa media belajar berupa poster itu meningkatkan kemampuan pemahaman sesua terhadap biologi itu kesimpulan saya poster lalu ibu dan bapak itu kebetulan sama-sama punya pengalaman tidak poster tapi komik yang itu mirip maka ibu bapak akan menggunakan tulisan saya di jurnal tadi itu dikutip hasil penelitian kristiani 2021 menyatakan bahwa media berupa poster mampu meningkatkan pemahaman titik-titik hal ini relevan dengan tindakan yang saya berikan selama ini dimana komik meningkatkan semangat belajar sehingga hasil belajarnya meningkat yang demikian tadi namanya tinjauan pustaka jadi hasil-hasil dari penelitian yang ada di jurnal-jurnal itu merupakan tinjauan pustaka tapi saya contohkan begini tadi masih ingat ada buku saya tadi di awal tadi gambar buku saya tadi di buku saya menyatakan begini yang dimaksud dengan supervisi inovatif adalah titik-titik lalu supervisi inovatif itu ternyata ada korelasinya dengan penelitian atau tindakan yang ibu bapak lakukan maka ibu bapak mengutip dari tulisan saya mengutipnya begini menurut kristiani 2020 supervisi inovatif adalah ini merupakan kajian pustaka gitu ya jadi teori-teori yang relevan itu kajian pustaka itu kehasil-hasil penelitian hasil penelitian baik itu di buku maupun di jurnal itu adalah tinjuan pustaka tapi kajian-kajian teori itu tinjuan pustaka nah untuk menyusun best practice itu butuh keduanya makanya ini tadi kita harus mohon Tuhan Yesus memberi roh kudus gitu ya karena sudah berkaitan dengan baca membaca itu sering kali kita tidak mau sementara itu yang harus kita lakukan maka di awal Tuhan Yesus hadirkan roh kudus begitu yang biasa juga mau membaca membaca langsung merem gitu ya itu semuanya masuk itu roh kudus datang roh kudus menjamah kita semua jadi itu ya mau tidak mau kita akan literasi kita itu akan meningkat literasi kita jadi kalau ini ibu bapak sudah benar terjuni karena sudah berkomitmen mohon tuntunan roh kudus tadi sebenarnya ini punya daya ungket banyak ibu bapak daya ungketnya begini kalau ini dilakukan pasti literasi ibu bapak meningkat kalau literasi meningkat pasti kepada murid murid tuntutannya literasi karena asesmen nasional itu literasi yang diukur disamping numerasi jadi sebenarnya di AN itu asesmen nasional itu nanti endingnya akan bagus itu kalau sekian tahun berikutnya kayaknya setelah gurunya sadar kok gurunya belum sadar belum bisa masalahnya harus jadi guru dulu literasinya ini makanya tadi di awal suster Alice kemudian suster Amandine menyampaikan ini sebenarnya bagusnya menjadi budaya tidak hanya untuk kebutuhan mau naik pangkat dan yang terlambat gitu ya dimana letak kebutuhannya ini nanti daya ungkitnya kalau ibu bapak sudah mau rajin membaca terbuka pikirannya merujuk pun itu ada ketentuan ada ketentuan merujuk itu akhirnya akan terhindari dengan sendirinya yang namanya budaya copy paste RPP selama ini budaya copy paste RPP itu tinggi banget ibu bapak karena belum literasi ini gitu ya nah itu daya ungkitnya banyak banget ke siswa ke asesmen nasional ke angka kredit ke RPP ke membaca kemana-mana daya ungkitnya itu dari sini nah sekarang kita bahas yang berbedanya yang berbedanya itu mulai bab tiga ceritanya ibu bapak bab tiga ini sudah membedakan antara best practice dan PTK kalau PTK bab tiga itu isinya metode penelitian terus bab empat itu pembahasan bab lima itu penutup itu PTK tapi kok di best practice bab tiganya itu tidak tertulis metode penelitian tapi yang dituliskan di sini adalah cara pemecah masalah langkah-langkahnya dituliskan cara memencarkan memencarkan masalah seperti apa hambatan-hambatannya apa itu dituliskan secara rinci tapi tidak dituliskan sebagai metode penelitian karena best practice ini tidak bersiklus gitu ya mirip dengan PTK mirip dengan PTS tapi tidak bersiklus makanya tidak diperlukan ada bab tersendiri metode penelitian gitu ya termasuk dari apa yang sudah dilakukan ada hasilnya ada datanya datanya itu diulas dibahas itu masuk di bab tiga ini gitu ya sehingga di bab tiga itu nanti akan ada subsub sendiri pertama apa kedua apa ketiga apa keempat mestinya pembahasan karena pembahasan itu masuk ke dalam bab tiga ini mulai dari cara-cara menyelesaikan masalah itu dilakukan di sini itu ditulis jadi seperti mendeskripsikan apa yang pernah terjadi itu di mata pelajaran sejarah namanya berpikir kronologis jadi sejarah itu ada lekat dalam kehidupan jendari berpikir kronologis sekalipun best practice itu lebih simple karena tidak bersiklus tadi namun ada kalanya di bagian yang lain itu harus menunjukkan lebih dibanding PTK lebih dibanding PTS apa diantaranya diantaranya yang diberi warna hitam ini yaitu kecemerlangan ide jadi jadi tidak biasa biasa saja kalau PTK biasa biasa saja itu bisa diakui di kanal kerjip misalnya meningkatkan hasil belajar upaya meningkatkan belajar menggunakan metode diskusi bisa saja itu diterima karena dia akan bercerita mengenai diskusi bisa meningkatkan tapi kalau best practice itu tidak bisa karena apa harus ada kecemerlangan ide diskusi itu tidak cemerlang selama ini tidak umum berarti nanti ibu dan bapak itu akan merunut kembali tadi berpikir kronologisnya cek lagi apa yang sudah saya lakukan selama ini terus nanti nah ini saya mungkin nanti membantu bantu buat judul sebenarnya karya tulis itu yang benar judul belakangan ya tapi karena pelatihan kita itu tidak bisa terus menerus ambil solusi cepat dari saya judul gitu ya itu saya gali dulu dari ibu bapak dari suster saya gali apa yang dilakukan apa yang dialami saya bantu judulnya dari judul itu nanti diure begitu jadi disini ya kecemerlangan ide ini yang menjadi mahalnya best practice itu karena kecemerlangan ide harus cemerlang lalu kesimpulan tadi ya saya ulang kembali kesimpulan terus bagian penunjang bagian penunjang sama seperti PTK PTS ada data pusaka ada lampiran yang dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah artinya begini best practice ini bisa saja best practice berdasarkan pengalaman konkret tapi bisa saja best practice itu gagasan gagasan kalau gagasan itu berarti ide pikiran ide pikiran itu bisa terjadi tapi kalau best practice itu berupa gagasan itu harus kuat teori harus kuat membaca karena harus mengkaji teori ini dikaitkan dengan teori ini dikaitkan teori ini dikaitkan teori ini jika best practice best practice tapi best practice itu pengalaman itu lebih enak karena tinggal menceritakan apa yang dilakoni apa yang dijalani sebentar sebelum ke yang lain dulu silahkan kalau ada pertanyaan terima kasih terima kasih Bu Nini untuk kesempatannya saya tertarik dengan yang tadi tinjauan atau kajian pustaka seandainya saya membaca sebuah artikel PTK dalam contohnya PTK lalu saya tertarik untuk juga ikut menggunakan artinya saya punya penyakit kemudian disitu ada masal ada obatnya dan saya tertarik hanya settingnya yang diganti lalu saya mencoba menerapkan di kelas saya apakah itu dimungkinkan juga lalu nanti di tinjauan pustakanya saya lampirkan begitu terima kasih sebenarnya boleh tapi bahasanya tidak vulgar tadi bahasanya tidak vulgar jadi yang menyebabkan vulgar itu begini kalau mau menulis itu banyak membaca kan banyak bacaan-bacaan nah ketika membaca salah satu laporan ternyata ingat ini kayaknya masalahnya sama seperti tempat saya tidak maka ibu yang harus ibu lakukan adalah pinjuan pusaka ibu ibu mengatakan menurut hasil temuan ini X ini ya menyatakan bahwa ini permasalahan ini terjadi di kelas yang telah penulis lakukan selama sekian lamanya data pendukung lain itu adalah ini data-data ini relevan dengan temuan dari penelitian X tadi berangkat dari dasar pemikiran ini maka judul dalam penelitian ini adalah ini jadi tetap mengadopsi dengan cara yang prosedura begitu terima kasih terus berikutnya begini misalnya di nanti di room ini juga akan saya bantu judul nanti misalnya judulnya bu Ardi Hati itu misalnya berdui begini tadi ya upaya meningkatkan X menggunakan Y misalnya gitu ya upaya meningkatkan X menggunakan Y di kelas Z X, Z bisa saja judulnya Bu Ardi Hati itu digunakan oleh judulnya Mesian tapi yang Z itu berbeda Z satunya di Pamulang yang mana satunya itu Z yang ada di Surabaya di Jakarta yang mana jadi bisa saja judul itu sama tapi settingnya yang berbeda oke ada lagi terima kasih sudah clear kalau sudah clear kita lanjutkan memperkuat pemahaman best practice karena fokus kita ke best practice PTK nya belum bisa dilakukan tadi ini ke best practice ini ada hal-hal yang perlu kita ulang jadi kata best practice itu digunakan untuk mendeskripsikan praktek terbaik dari keberhasilan seseorang atau kelompok kalau ini kelompok berarti best practice itu bisa dilakukan kumpulan guru kumpulan kepala sekolah hanya saja harus prosentasenya adil kok yang dipermentan tadi itu ada prosentasenya misalnya ada laporan best practice disusun dua orang 60% penulis utama 40% penulis kedua kok tiga orang maka pembagiannya 40% penulis utama 30% penulis kedua dan tiga penulis keempat tidak diakui begitu ditanya jadi hanya diakui itu tiga maka kalau lihat buku-buku itu ada tiga penulis itu karena ketentuannya sebenarnya disitu jadi begitu lalu termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam melaksanakan pengawasan kepada sekolah bina ini kalau pengawas jadi yayasan pun itu sebenarnya tidak bisa menusun best practice kepala sekolah itu juga menusun best practice bisa guru bisa menusun best practice jadi lebih leluasa best practice ini yayasan menulis kepala sekolah menulis gurunya menulis tentang pengalaman terbaiknya sesuai dengan tuporsinya masing-masing jadi pengalaman terbaik lalu disini bubapak ini ciri-cirinya mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam memecahkan masalah ini yang tidak terlalu menonjol pada PTK di PTK yang diutamakan kinerja perbaikan prosesnya jadi itu kinerja kadang tidak inovatif kadang inovatif kalau di PTK tapi kalau di best practice wajib inovatif jadi belum dilakukan lalu disini ini yang tadi fleksibel bisa terkait dengan kokurikuler intrakurikuler itu berarti kelas kokurikuler itu bisanya pengembangan dari kelas ekstra berarti ini teman-teman waka itu bisa melakukan best practice ini lalu membawa perubahan maka sering dikenal dengan outstanding result hasilnya luar biasa baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif maka ada kemungkinan datanya itu dianalisis tapi tidak menggunakan metode penelitian tertentu lalu mengatasi persoalan jadi best practice itu sifatnya lestari tidak hanya dilakukan saat mau menulis jadi misalnya begini penggunaan masker misalnya masker itu karena pandemi tapi sekian puluh tahun ke depan tidak pandemi bisa saja tidak masker jadi masker ini itu tidak lestari kalau kasus ini contoh saja tapi bisa saja masker itu akan menjadi aksesoris bestari karena new normal itu ada tatanan baru lalu mampu menjadi model dan memberi inspirasi kepada sejauh makanya dikatakan sebagai pengalaman terbaik nah disini ekonomis dan efisien jadi tidak mengada ada karena akan diadakan lomba nah itu beda diadakan karena mau naik tangkat itu akan kelihatan diadakan karena akan menulis itu biasanya akan kelihatan jadi ekonomis ya ambil yang efisien efektif tapi itu berdampak positif oke lalu ini ya best practice itu bukan PTK bukan PTS objek best practice itu bisa seswa bisa lingkungan fisik sarana makanya kepala sekolah waka itu bisa melakukan ini kok PTK hanya guru saja kalau waka melakukan PTK maka PTK dari keguruhannya tapi kalau waka akan menulis karya dari kewakaannya maka bisa melakukan PTS atau best practice itu ya lalu hidari judul best practice itu rasa PTK PTS rasa PTK PTS itu ya nah biasanya ini bisa dibuat ini bisa maksudnya slogan jaga diri misalnya gini jaga iman jaga imun ini bisa saja jadi judul best practice lalu berupa akronim contoh saya tadi Lesison Tegujar lalu istilah-istilah yang menarik misalnya tabu lapot ya atau yang lain nanti ada ada contohnya ini contohnya jadi nanti pemahaman best practice harus utuh supaya tidak tuker dengan konsepnya PTK ini judulnya begini meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah binaan melalui pemberian reward bintang emas ini judulnya kalau ini kedisiplinan siswa itu berarti PTS judulnya kalau di best practice dibuat jadi begini disiplin hebat bintang emas aku dapat itu judul best practice lalu judul rasa PTK gitu ya rasa PTK PTS meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran melalui workshop ini judul ini itu rasa PTS banget ketika diubah menjadi judulnya best practice workshop tepat kemampuan guru menggunakan media pembelajaran hebat di best practice biasanya minimal ada dua variable kalau tadi suster Vincentin tadi menanyakan variable contoh seperti ini disiplin hebat bintang emas aku dapat yang pertama masalahnya itu disiplin lalu tindakan yang dilakukan itu bintang emas ini ini variabelnya dua yang kedua kendala penyakit masalahnya itu kemampuan guru menggunakan media obatnya variabel yang dipakai obat itu workshop tepat bisa semakin memahami ya terus yang ini meningkatkan disiplin berlalu lintas pada sesua sekolah binaan dengan pengenalan tanda-tanda lalu lintas ini PTS banget ini supaya bisa diangkat menjadi best practice jadi begini taman mini lalu lintas menarik disiplin berlalu lintas sesua api jadi ini kayak pantun tadi ya nah jadi ketika ibu bapak sudah berlatih buat pantun pantun tadi bisa jadi membuat judul best practice itu akan mudah kan gak nyangka ya pantun itu kenapa kok dulu dibuat pantun kita gak merasakan dampaknya ternyata pantun itu melatih kita mampu membuat judul ini membuat judul best practice ini lalu pemanfaatan lahan sekolah dengan tabula pop ini kepala sekolah BTS banget mewujudkan sekolah hijau dengan tabula pot membuat empang di sekolah sekolah binaan dengan menampung limpasan air uji empang syariah sekolah berkah nah dibuat semacam istilah buat slogan itu judulnya best practice sebentar sebelum saya lanjut sampai disini dulu silahkan tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan boleh raise hand oh iya waktunya 15 menit lagi ya iya ibu 15 menit baik 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 silahkan ada pertanyaan ada pertanyaan dari pak murbagi yohanes dipersilakan terima kasih bu pertanyaan saya apakah kalau begitu judul dari best practice itu tidak harus terbaca ilmiah tetapi yang penting terbaca menarik baik jadi best practice memang berbeda dengan tulisan ilmiah yang lain dari judul itu sudah menunjukkan pengalaman-pengalaman terbaik yang mampu punya daya tarik tersendiri itu ciri khasnya judul best practice tapi isinya tetap ilmiah karena apa ada kajian pustaka ada tinggian pustaka ada data-data dan sebagainya itu isinya tetap ilmiah tapi judulnya itu berbeda dengan tulisan ilmiah yang lain begitu pak murbagi terima kasih oke ada lagi pak murbagi pertanyaan selanjutnya pak Ferry dari pak Ferry bu mohon maaf lupa lower hand sudah terjawab tadi oke baik karena kalau tidak ada pertanyaan ada dua kemungkinan kemungkinan pertama sudah paham betul karena penjelasannya memang jelas yang kedua aduh kok berat banget di mana saya nanti apa yang mau saya tanyakan izin tanya bu iya teman saya itu di SD Materde namanya Mr. Benny jadi beliau itu kan sering menulis di jurnal harian guru-guru SD itu ada yang menulis jurnal harian nah beliau itu membuat best practice contohnya begini meningkatkan upaya atau upaya meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Inggris melalui lagu nah beliau kan suka mengajar anak-anak misalnya dengan nyanyian lagu-lagu bahasa Inggris upayanya itu meningkatkan vocabulary itu dan di jurnal itu kan sering ditulis seperti itu misalnya satu atau dua anak itu sebenarnya kan bisa menjadi best practice itu tadi PTK banget PTK banget karena ada upaya meningkatkan itu PTK banget kalau mau dijadikan best practice bisa dengan dikemas menjadi judul seperti yang saya ceritakan itu bisa tapi judulnya tidak demikian Pak Sugiyo nanti dipakai untuk buat contoh judul best practice nanti ya setelah sesi penjelasan saya nanti kita praktek nanti yang pertama milik Pak Sugiyo dulu oke ada pertanyaan berapa menit 10 menit oke sambil santai dulu 10 menit kalau ada pertanyaan biar tidak terbeban berat hari suster Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya humpung bu minit siap membantu menjawab pertanyaan kita ya ya gak ada ya kalau gak ada memang karena penjelasannya udah jelas mudah-mudahan ya oke saya lanjut itu tadi berkenaan dengan judul ya jadi yang tadi Pak Sugiyo tadi begitu ingat ada kata meningkatkan ingatkan ya itu pasti PTK ya meningkatkan peningkatan itu PTK nah sekarang kita lihat ini perbedaan ya kalau PTK itu di desain dengan menggunakan siklus ya kalau best practice itu bukan penelitian dan tidak ada siklus tadi ya di awal sudah saya singgung lalu dilihat dari sasaran sasaran atau yang dikenai tindakan di PTK itu pasti siswa ya lalu tujuannya itu pasti untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas tidak bisa tidak di kelas namanya CPTK tindakan kelas kalau yang best practice itu sasarannya itu bisa siswa bisa lingkungan fisik sekolah begitu ya jadi lebih lebih longgar lalu lalu fokusnya di satu kelas kalau yang best practice itu bisa seluruh kelas bisa sekolah jadi beberapa siswa-siswa gitu ya kalau di best practice itu hanya di kelas misalnya kelas 5 gitu ya atau TK paut yang A misalnya satu kelas itu kalau best practice itu bisa TK semuanya siswa TK semua itu bisa itu ya kemudian yang PTK gitu ya yang diutamakan ini proses nah ini beratnya di best practice dibanding PTK itu ada di hasilnya itu harus outstanding result begitu ringannya di best practice itu tidak bersiklus beratnya PTK itu bersiklus tapi ringannya prosesnya berjalan dengan baik meningkatkan itu sudah diakui begitu ya nah karena ini sama-sama menjadi bagian dari tulisan ilmiah maka sekalipun ada tidak ada ya tidak ada apa ini analisis statistik seperti pada penelitian eksperimen namun dikenaikan pangkat guru masih bisa diakui sebagai karya ilmiah begitu di kalangan kampus kemungkinan misalnya mau ngambil S2 apalagi S3 itu ada kampus tertentu yang tidak menerima jika penelitiannya berupa PTK PTS karena dipandang tidak terlalu ilmiah karena tidak ada analisis statistik sama seperti halnya pada penelitian eksperimen tapi untuk kenaikan pangkat berbeda dikenaikan pangkat walaupun itu mau nangit pangkat di negeri itu itu Bapak kenaikan pangkat tertinggi itu 4E gitu ya mudah-mudahan Tuhan memberkati saya tahun depan itu mengajukan ke 4E 4E itu pangkat tertinggi sudah mentok tidak ada kenaikan pangkat yang lain lagi terus pensiunnya itu 65 tahun sebenarnya saat ini saya waktu pangkat saya 4E 4E itu pensiun bisa 65 tahun kalaupun misalnya saya tidak mengajukan kenaikan pangkat itu tetap pensiunnya 5 tahun tapi namanya punya kehidupan sendiri-sendiri saya tidak putus sampai di situ harus bisa saya raih sampai pangkat tertinggi jadi 4E itu saya akan saya usulkan tahun depan jadi ini kurang 5 menit boleh break dulu tidak apa-apa sampai karena materinya berat terima kasih kepada ibu ini yang telah menyampaikan materinya cukup jelas pada sesi pertama suster bapak ibu kita sudah mengakhiri sesi pertama dan sekarang kita masuk break time silahkan menikmati kopi atau susu atau teh di rumah masing-masing dan kita akan masuk pada sesi 2 pada pukul 10 2020 selamat beristirahat terima kasih selamat istirahat bunini dan semua teman-teman selamat istirahat juga suster setelah itu kembali ke sini jangan pergi masih belum selesai masih selesai kayak anak-anak ntar silahkan istirahat langsung hilang oke selamat istirahat selamat istirahat suster terima kasih selamat 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 Terima kasih.